Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keutamaan diam menurut Al-Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwa alisan itu abad besar bahayanya jika tidak dijaga Menurutnya tidak ada orang yang bisa selamat darinya kecuali dengan diam Oleh sebab itu agama memuji sikap diam bahkan menganjurkannya Tulis Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Alal Al-Lisan yang telah diterjemahkan oleh Fuad Kaumah menjadi bahaya lisan Imam Al-Ghazali menuliskan beberapa hadis tentang anjuran diam Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Diam adalah kebijaksanaan dan sedikit orang yang mampu melakukannya Maksudnya diam itu kebijaksanaan dan keteguhan tulis Imam Al-Ghazali Dari Abdullah Ibn Sofyan bahwa ayahnya berkata Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah beritahukanlah kepadaku tentang Islam Akan sesuatu yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah engkau Maka beliau berkata Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah Ayah Abdullah Ibn Sofyan kemudian bertanya lagi Apakah gerangan yang harus aku pelihara? Rasulullah SAW lantas menunjukkan lidahnya dengan tangannya Ukbah Ibn Amir berkata Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau menjawab Tahanlah lisanmu Dan hendaknya rumahmu menyenangkanmu Karena penuh dengan zikir-zikir Dan menangislah atas kesalahanmu Karena menyesal Direwetkan oleh Sahal Ibn Saidi Bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa berjanji kepadaku akan menjaga apa yang ada diantara janggut dan kumisnya Yaitu mulut Dan apa yang ada diantara dua kakinya Yaitu kemaluan Misalnya aku akan menjaminnya Untuknya syurga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!